Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Hasil pertandingan antara Liverpool versus Arsenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Liverpool untuk memboyong James Madison kini terbuka lebar karena Leicester City dilaporkan telah siap melego gelandangnya tersebut. Liverpool musim ini tampil ambiar, padahal musim lalu mereka bersaing meraih empat gelar juara sekaligus. Liverpool pun bertekad untuk membenahi diri mereka pada musim panas 2023 nanti. Mereka akan berusaha mendatangkan sejumlah pemain baru. Utamanya, pemain-pemain yang berada di pos gelandang, pos tersebut dinilai sebagai biang kerok merosotnya performa Liverpool. Liverpool telah dikaitkan dengan sejumlah gelandang, diantaranya adalah James Madison. Ia adalah incaran lama Liverpool. Madison diharap bisa membantu The Reds dengan kreativitasnya. Madison juga dinilai cocok bagi tim Asuhan Jurgen Klopp itu karena ia pemain yang fleksibel. Selain bisa dimainkan sebagai gelandang serang, ia sanggup mengisi pos gelandang tengah dan gelandang kiri. Liverpool kini mendapat kabar bagus dari King Power Stadium. Kabarnya Leicester City telah siap melepas James Madison. Laporan ini disampaikan oleh The Telegraph. Media Inggris itu mengklaim bahwa Leicester siap melepasnya ke klub lain dengan harga minimal 50 juta pounds. Leicester siap melego Madison karena kontraknya segera berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Pemain 26 tahun tersebut diklaim tak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa kerjanya di King Power Stadium. Tanpa alisan beker, musim ini Liverpool bakal lebih hancur. Musim 2022-2023 bisa jadi musim terburuk Jurgen Klopp selama menangani Liverpool. Namun, pencapaian The Reds di musim ini bisa lebih buruk jika bukan karena alisan beker. Liverpool yang membuka musim dengan juara Community Shield tiba-tiba oleng di Liga Inggris hingga di pertengahan musim. Jordan Henderson dan kawan-kawan tertinggal jauh persaingan juara. Tidak hanya itu, Liverpool tersingkir dari tiga kompetisi lain. Langkah Liverpool terhenti di babak 16 besar Liga Champions serta putaran keempat FA Cup dan Karabau Cup. Untungnya performa itu perlahan membaik setelah pertengahan musim khususnya di Liga Inggris. Peningkatan itu tidak lepas dari campur tangan Ellison. Mengingat performa Liverpool yang amburadul di awal musim, pencapaian ini jelas sesuatu yang mengagumkan. Ia berjasa mengamankan gawang Liverpool dari kebebolan lebih banyak gol. Besarnya peran Ellison di bawah Mr. Liverpool juga dibuktikan dengan total penyelamatan yang telah dibukukannya di Liga Inggris musim ini. Keper berusia 30 tahun itu sudah melakukan total 85 penyelamatan. Jumlah itu adalah yang tertinggi sejak datang ke Premier League. Menariknya lagi jumlah ini masih bisa bertambah banyak, Liverpool masih punya 10 pertandingan tersisa. Tidak ada cara lain, Liverpool harus agresif di bursa transfer. Liverpool tampil payah musim ini dan terancam tak finish empat besar Premier League. Jika tak ingin situasi ini berlanjut ke musim depan, mereka harus belanja. Setelah memenangi Community Shield di awal musim, Liverpool meredup. Tim Merseyside itu tampil inkonsisten musim ini hingga terdepak di berbagai kompetisi. Terhenti di babak keempat Piala Liga Inggris dan Piala FA, Liverpool juga stop di babak 16 besar Liga Champions. Di Premier League, satu-satunya harapan hanyalah mengejar empat besar yang kini pun tampak sulit diwujudkan. Liverpool tercacar di posisi delapan dengan 43 poin dari 28 laga, tertinggal tujuh poin dari Tottenham Hotspur di posisi empat. Sebagai catatan, mereka masih harus bersaing dengan Manchester United, Brighton NFLBN hingga Aston Villa. Sepanjang musim ini, Liverpool sudah banyak disoroti tentang hilangnya energi dari permainan tim. Di bawah arahan Jurgen Klopp, si merah memang sebelumnya dikenal dengan gaya pressing agresif dan bertenaga. Mantan back Liverpool, Jamie Carragher, percaya tak ada cara lain buat Jurgen Klopp untuk membangkitkan tim kecuali dengan bergerak cepat di bursa transfer. Sektor tengah akan menjadi titik yang perlu diprioritaskan. Saya rasa nggak ada lagi yang bisa dilihat kecuali mereka perlu masuk ke bursa transfer dengan metode menyerang dan kembali mendapatkan energi dari tim untuk menerapkan ide Klopp, imbuhnya. 3 Klopp Indonesia Dikabarkan Tertarik Guide X-Tracker Liverpool, Daniel Sturridge Rumor sensasional datang dari negeri Ratu Elizabeth, Daniel Sturridge. Dikabarnya diminati 3 Klopp Indonesia, yaitu Persija, Persebaya, dan Dewa United. Rumor transfer ini pertama kali diberitakan oleh Football Insider 247 pada Rabu 5 April 2023. Daniel Sturridge saat ini memang tengah tak memiliki klub meninggalkan klub Australia, Paird Glory pada Juli 2022. Sturridge kini lebih sering muncul sebagai pundit sepak bola. Namun, bersepak bola 33 tahun tersebut memang belum menyatakan pensiun sebagai pemain. Menurut situs berita asal Inggris tersebut, kesempatan dari Indonesia ini bisa jadi menyelamatkan karyu Sturridge yang terdampak banyak oleh cedera. Puncak karirnya adalah saat membela Chelsea dan Liverpool, yaitu antara 2011 hingga 2019. Pemain yang terkenal dengan selebrasi menariknya itu mampu mempersembahkan 2 trofi Liga Champions dan 1 trofi Liga Inggris. Di timnas Inggris pun, Sturridge jadi andalan sejak kelompok U16 hingga punya 26 caps bersama timnas senior. Menarik untuk dinantikan apakah Sturridge akan bermain di Liga One musim depan. Satu yang jadi catatan buat klub Indonesia yang akan merekut Sturridge adalah riwayat cedera sang pemain. Terima kasih telah menonton!